Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitternya Bristory Yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tete Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Kita lanjut kisah Teteh Sekaligus mau cerita sisi lain dari hidup seorang Bri Tenang, malam ini gak terlalu seram berbagi cerita saja Walaupun begini, dulunya aku nge-ban juga loh Sampai sekarang sih sebenarnya Tapi gak seaktif dulu Karena sekarang penampilan udah gak layak perform juga Sekarang cuma sekedar hobi Genjeren-genjeren di studio aja bareng teman-teman yang tersisa Zaman kuliah, saya gabung band yang gak tenar-tenar amat Tapi beberapa kali dapat gigs Di kafe-kafe terkenal di Bandung Cuma beberapa kali saja, gak sering Biasanya membawakan lagu-lagu top 40 pada masa itu Di band itu, saya pegang gitar dan pegang vokal Teman-teman band beda dengan teman-teman yang di rumah Teteh Beda circle, tapi beberapa kali kami ngumpul bareng Nah, cerita malam ini berhubungan dengan dunia nge-band dan Teteh Mungkin sedikit gak masuk akal Tapi benar-benar terjadi Karena settingnya shuffle Setelah wherever you will go Harusnya loncat ke lagu yang lain secara acak Tapi ini enggak Malah playing lagu itu lagi Repet jadinya Dikali kedua ini, saya belum curiga apa-apa Entah lagu keberapa Tiba-tiba Lagu itu melantun lagi Saya bingung kan Lagu itu gak ada di playlist Kok bisa tiba-tiba muncul Terus entah lagu itu udah keputar beberapa kali Ketika saya dengar dari ruang tengah Ada yang ikut nyanyi Perempuan Mungkin cuma perasaan saya aja atau gimana Tapi perempuan itu ikut nyanyi pada bagian refret Saya diam Mencoba menajamkan pendengaran Tapi suara perempuan itu ikutan menghilang Ketika saya menurunkan volume speker pisik Makin penasaran, saya putar lagu yang lain Tapi lagu itu tetap muncul setelahnya Setiap muncul intronya Saya langsung ganti ke lagu lain Beberapa kali saya lakukan itu Tahu apa yang terjadi Jendela kamar yang selalu saya biarkan terbuka Tiba-tiba kayak ada yang banting Brak Kaget saya Oke Saya nyerah setelah ada yang marah Akhirnya saya putar lagu itu Dan saya set ripet Berulang-ulang Lagu itu melantun dari ke dalam kamar Dan ternyata Bukan hanya perasaan saya saja Tapi emang ada yang ikut nyanyi dari ruang tengah Iya Itu si Teteh Setelah itu banyak kejadian-kejadian yang aneh Dan kayak gak masuk akal Pernah suatu malam ketika saya pulang perform Dari daerah Lembang Waktu itu satu mobil berdua Dengan vokalis saya antri Saya di belakang kemudi Waktu itu sekitar jam satu malam Ada kejadian aneh ketika kami melintasi jalan setiap budi Saya ingat betul Waktu itu di mobil sedang mendengarkan radio Tiba-tiba settingan tip mobil berubah sendiri Dari radio menjadi memutar CD Terus terdengar intro petikan gitar Ya Tiba-tiba CD player Memainkan lagu wherever you will go Nah Saya yang sebelumnya pernah punya pengalaman aneh dengan lagu ini Langsung merinding Saya gak cerita apa-apa ke Adri Kayak gak terjadi apa-apa Tapi saya masih bertanya-tanya dalam hati Masa iya tete ikut sih Ketika kami berhenti di lampu merah simpang dagu Kalau kata orang Bandung Stopan simpang dagu Tiba-tiba Adri bilang Bri Gue turun disini aja ya Gue lanjut naik taksi aja sampai rumah Terus dia langsung turun dan tutup pintu sebelum saya sempat berkata apapun Padahal rumah Adri di Supratman Seara jalan saya pulang Aneh Kenapa itu anak Gumamku dalam hati Ketika melintasi jalan di pati ukur HP saya bunyi Nama Adri muncul di layar HP Saya angkat itu telepon Bri Di jok belakang mobil Tadi gue liat ada perempuan Jangan nengok belakang Aku gak bisa ngomong apa-apa Saya deg-degan Ternyata ada tete di kursi belakang Itulah yang membuat Adri tiba-tiba turun dari mobil Sepanjang jalan Saya gak berani melirik ke kaca spion dalam Sementara CD Player Terus memainkan lagu itu Saya gak berani ganti lagu Takut tiba-tiba tete marah Dan saya diapa-apain dari belakang Waktu itu teman-teman band sudah tahu Kalau saya agak-agak sensitif Kalau kami sedang berkunjung ke tempat baru Seringkali mereka tanya Macem-macem menanyanya Tempat ini ada ya Bri Ler gue pegel Gue ada yang nempelin ya Bri Ini tempat ada pesukihannya ya Bri Kok kami terus ya Saya kadang bingung jawabnya Tapi lebih banyak saya jawab Gak ada apa-apa kok Aman Tujuan saya jawab begitu Supaya mereka tenang aja Kalau pas perform Gak mikir macem-macem Walaupun saya beberapa kali liat Hal-hal aneh di beberapa tempat Pernah waktu itu kami dapat kontraktor bom Di salah satu cafe Enlong terbesar di kota Bandung Tenar banget tempatnya Stasiun terkenalah Anak lama Bandung pasti tahu tempat ini Awalnya bertempat di lantai atas Salah satu gedung perbankan di pusat kota Tapi belakangan mereka pindah tempat Ke jalan Sersan Bajuri Masih di Bandung juga Saya gak berani sebut nama tempatnya ya Pokoknya Band Bandung yang belum pernah perform Di tempat ini Belum layak disebut band ternama Dulu sih begitu Gak tahu deh kalau sekarang Tempatnya selalu rame Gak cuma weekend Weekday juga rame Singkat cerita Di tempat itu pada suatu hari Ketika kami sedang di tengah-tengah perform Di atas panggung Saya kaget Karena melihat sesuatu Ya tak apa Bri Saya lihat makhluk berpostur Seperti manusia Tinggi besar Sedang berdiri tepat di depan pintu masuk Sebelah kanan panggung Makhluk itu begitu tingginya Sampai hanya terlihat Dari kaki sampai ke dada Leher dan kepalanya gak kelihatan Karena tembus sampai ke langit-langit Begitu kagetnya Sampai saya hilang fokus Ngacau di atas panggung Itu siapa? Apaan? Gede amat? Makhluk itu muncul selama beberapa menit Setelah itu menghilang Kebetulan waktu itu Ada Ali juga Yang ikut ke tempat itu Ali siapa Bri? Ali adalah teman baik dari kecil Saya cerita ke Ali setelah perform Ternyata dia juga melihat makhluk itu Ali bilang Beliau adalah makhluk yang ditugaskan pemilik tempat Untuk menjaga tempat itu Wawahu alam Saya ingat waktu itu hari Jumat Karena band saya waktu itu Dapat kontrak untuk perform Di Cafe and Long Station terkenal Setiap Jumat malam Pas lagi rame-ramenya Seperti biasa Saya bersiap-siap setelah beres kuliah Merapikan peralatan perang buat perform Gitar telecaster Kesayangan gak lupa dibawa Ada yang aneh Karena tiba-tiba Kostum yang mau saya pakai Ternyata sudah berjejar rapi Di atas tempat tidur Saya tinggal pakai Ah Mungkin Emang gue lupa Entahlah Tapi biasanya saya gak begitu Aneh kan Sekitar jam 8 malam Saya jalan Di tengah-tengah perjalanan Tip mobil tiba-tiba kembali Memutar lagu Wherever you will go Nah lo Lagu favorit Teteh Ah masa iya Teteh ikut Pikirku dalam hati Kayaknya gak mungkin Gak ambil pusing Saya melanjutkan perjalanan Singkat cerita Saya sampai di TKP Udah rame Jumat malam Sekitar jam 10 malam Kami mulai perform Untuk sesi pertama Kami manggung sampai jam 12 malam Setelah itu diselingi oleh DJ Yang memainkan lagu di turntable Biasanya saya menjauh Kalau DJ sedang perform Pusing kepala Kalau dengar musik dugem Gak tahan Tibalah jam 1 malam Ketika kami harus Memulai perform sesi kedua Nah di sesi kedua inilah Ada kejadian aneh Info Waktu itu tahun 2008 Wherever you will go Nya ke Keling Udah gak terlalu ngehit Jadi jarang banget Kami bawain lagu itu Tiba-tiba Waiters mengantar secari kertas Yang isinya Request song dari penonton Tahu apa yang tertulis di kertas request Ya Wherever you will go Kami langsung memainkan lagu itu Tapi Di tengah-tengah lagu Saya tiba-tiba melihat sesuatu Ada apa Bri? Saya melihat di pojok bawah balkon Sebelah kiri panggung Ada perempuan rambut panjang Berdiri sendirian di dalam gelap Menatap ke arah saya Saya kenal perempuan itu Ya Itu Teteh Gitaran saya langsung sedikit ngaco Karena ternyata Teteh ikut Setelah lagu itu selesai Beliau tiba-tiba gak terlihat lagi Langsung menghilang Entahlah Mungkin saya salah lihat atau gimana Tapi banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi sebelumnya Setelah selesai Saya langsung pulang ke rumah Teteh Alhamdulillah gak terjadi apa-apa Selama di perjalanan Sesampainya di rumah Saya masih kepikiran tentang kejadian tadi Kok bisa Teteh jalan-jalan jauh Di tengah lamunan Sayup-sayup saya mendengar suara Teteh cekikikan di ruang tamu Sampai sekarang saya masih deg-degan kalau denger lagu itu Minggu pagi itu saya dibangunkan oleh suara kehebohan anak-anak kos yang lain Berisik banget Plus cekakak cekikik di pagi itu Saya langsung bangun dan melihat keadaan Ada apa sih Ternyata binatang kesayangan Memi Terlepas dari kandangnya Seisi rumah heboh mencarinya Ya Memi di rumah itu memelihara binatang Yang dipelihara adalah ular piton Waktu itu menurut Memi ularnya masih umur remaja Jadi belum besar banget Kalau menurut saya Ular itu udah cukup besar Ular ini memiliki kandang besar berbentuk akwarium Yang letaknya di kamar atas Cukup baguslah Memi memperlakukan ular itu Sampai jam 11 siang kami sudah mencarinya ke semua sudut rumah Tapi gak ketemu juga Memi sudah mulai terlihat sedih Karena binatang kesayangannya hilang Belum semua sudut rumah ternyata Ada satu bagian rumah yang belum kami periksa Bagian itu adalah kamar kosong Yang letaknya di sebelah kanan kamar saya Kami gak ada yang berani Memeriksa kamar itu Belum berani Kenapa gak berani beri Karena ada kejadian menyeramkan Yang terjadi di kamar itu Pada malam sebelumnya Seperti yang sudah pernah Saya ceritakan di cerita awal Kalau Sisi punya kebiasaan yang cukup aneh Yaitu tidur berjalan Dia sudah cerita mengenai hal itu Pada waktu kami pertama kali mengenalnya Jadi Sisi bilang Jangan kaget Kalau tiba-tiba melihat dia Malam-malam jalan dalam keadaan tidur Saya gak ada kejadian seram Tentang Sisi yang sleepwalking malam-malam Nanti saya cerita kapan-kapan Sisi cuma berpesan Agar kalau melihat dia Sedang berjalan sambil tidur Jangan membangunkannya secara tiba-tiba Tapi harus secara perlahan Biar gak kaget atau sok katanya Sebelum kenal Sisi Saya belum pernah melihat langsung Orang yang punya kebiasaan tidur berjalan Makanya agak-agak penasaran Gimana sih orang yang tidur berjalan itu Jumat sore itu Saya gak ada kegiatan lagi setelah kuliah Langsung pulang ke kosan dan istirahat Rumah Teteh terlihat sepi ketika saya sampai Entah penghuninya di kamar masing-masing Atau sedang pergi Memang sih Kalau menjelang weekend Biasanya penghuni kosan keluar semua Entah pacaran Entah pulang ke rumah orang tua Hari itu saya gak kemana-mana Karena emang gak ada acara Saya mau cerita sedikit Penghuni rumah Teteh ini semuanya laki-laki Kecuali Memi dan Sisi Hampir semua penghuni laki-laki Memiliki pacar waktu itu Termasuk saya Kebiasaan di tempat kos lama Sebelum di rumah Teteh Beberapa dari kami sering membawa pacar masing-masing ke kosan Kadang sampai larut malam Atau malah sampai pagi Tapi saya gak gitu ya Paling hanya sampai malam Gak sampai menginap Kebiasaan ini awalnya Kami coba-coba bawa ketika kami tinggal di rumah Teteh Nandu Perawakannya mirip banget Dengan tengku firman saya waktu muda Tampan Anak medan ini termasuk playboy kelas mahasiswa Pacarnya cakep-cakep Nah Nandu ini yang beberapa kali mencoba Membawa pacarnya untuk menginap di rumah Teteh Sepanjang yang saya tahu Semua usahanya gagal Gak pernah ada pacarnya yang sukses Menginap sampai pagi Kok bisa gitu, Bri? Banyak gangguan-gangguan yang dialami oleh Nandu Dan pacarnya Ketika mencoba bermalam Malah ada pacarnya yang sampai gak mau datang lagi ke rumah Teteh Dia trauma banget Nanti kapan-kapan saya cerita tentang kejadian seram dari Sinandu Jadi intinya adalah Rumah Teteh ini jarang banget dipakai buat pacaran Dan bisa dibilang gak pernah ada pacar yang menginap Kami lebih memilih pacaran keluar rumah Itulah yang menyebabkan kenapa setiap weekend Rumah Teteh lebih sering sepi Selepas isah saya ketiduran Sekitar jam 11 malam saya terbangun Seperti kebiasaan TV dalam keadaan menyala Terbangun karena menggigil kedinginan Penyebabnya adalah jendela kamar yang menghadap keluar Masih dalam keadaan terbuka Saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela Dari situ saya bisa melihat Hampir seluruh halaman depan rumah Teteh dan garasinya Tiba-tiba saya kaget dan langsung merinding Ketika melihat ada perempuan berdiri menghadap ke arah mobil Yang terparkir di halaman rumah Perempuan berambut panjang itu hanya berdiri diam membelakangi saya Dengan sedikit menundukkan kepala Karena ketakutan Seketika itu juga saya langsung menutup jendela dan tirainya Oh iya Kejadian ini terjadi ketika saya baru tinggal di rumah Teteh sekitar 3 bulanan Jadi pada waktu itu kami belum terlalu akrab Dan belum terlalu mengenal kebiasaan-kebiasaan Teteh Setelahnya saya langsung kembali ke tempat tidur dalam ketakutan Saya banyak pertanyaan di dalam kepala Baru jam 11 Tapi udah ada kuntilanak di halaman rumah Serem banget rumah ini Kurang lebih seperti itu yang ada di dalam pikiran saya saat itu Gak lama Pintu kamar ada yang mengetuk Makin kaget saya Mas Bri Mas lihat kasih isi gak Ah ternyata Memi Suaranya terdengar dari balik pintu Loh emang sisi gak ada di kamarnya Jawabku setelah membuka pintu kamar Dan bertatapan dengannya Gak ada mas Duh kumat lagi nih kayaknya dia Kumat Ya ternyata Memi berpikir mungkin saja sisi berjalan dalam tidurnya entah kemana Seketika saya ingat Ada sosok perempuan yang berdiri di halaman rumah Saya langsung buka jendela kamar dan melihat keluar Perempuan itu masih ada berdiri di halaman Itu sisi bukan sih? Tanyaku ke Memi Iya itu kakak Jawab Memi lega Saya juga ikutan lega Kami pun berjalan keluar rumah dan menghampiri Dan benar Ternyata itu sisi Pelan-pelan Memi mulai membangunkannya dari tidur Itulah kali pertama saya melihat sisi berjalan dalam tidurnya Banyak kejadian-kejadian lucu dan menyeramkan tentang kebiasaan sisi ini Nanti kapan-kapan saya cerita semuanya Keesokan harinya saya berkegiatan seperti biasanya Kuliah Karena itu adalah hari Sabtu Seperti anak-anak muda lainnya Setelah kuliah saya bermalam minggu bersama pacar Dan seperti yang saya cerita di atas Saya gak pernah bawa pacar atau pacaran di rumah teteh Lebih memilih untuk jalan keluar Singkat cerita Malamnya setelah mengantar Dian pulang ke rumahnya Saya pun pulang ke rumah teteh Sekitar jam 12 malam Saya sampai dan langsung ke kamar Menyalakan televisi dan merebakkan badan di tempat tidur Rumah dalam keadaan sepi Waktu saya sampai Entah memang rumahnya kosong atau penghuni lain Ada di kamarnya masing-masing Waktu itu saya gak tahu Cukup lama saya berada di tempat tidur Badan terasa sangat lelah Setelah beraktifitas seharian Dan seperti biasanya Udara bandung malam itu menusuk tulang Ditambah jendela kamar memang saya biarkan terbuka Sekitar jam 1 Saya berniat menuju dapur untuk ambil minum Haus ternyata Saya beranjak berdiri dan membuka pintu Setelah pintu kamar terbuka sepenuhnya Saya kaget Saya melihat sesuatu di ruang tengah Saya melihat ada perempuan duduk di sofa ruang tengah Karena gelapnya ruangan itu Gak terlalu jelas saya melihat wajahnya Dan juga karena sebagian tertutup oleh rambut panjang yang terurai Dia berpakaian terusan panjang Posisi duduknya tegak Tanpa bersandar pada sandaran kursi Ah Sisi ternyata kumata lagi Tidur kok sambil duduk di ruang tamu Saya berpikir perempuan itu adalah Sisi Karena malam sebelumnya melihat dia tidur berdiri di halaman rumahkan Tanpa berpikir panjang Saya melanjutkan langkah ke dapur untuk mengambil air minum Saya gak ada perasaan apa-apa ketika selesai minum Dan melihat Sisi masih duduk di sofa ruang tengah Dengan posisi yang sama Saya gak mau membangunkan Sisi dari tidurnya Biar memi saja nanti Langsung masuk kamar dan ambil posisi tidur Belum sempat terlelap Tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk pelan Kok pelan, Tri? Karena suaranya emang terdengar pelan Saya sampai harus meyakinkan diri Kalau itu emang suara ketukan pintu kamar Hanya suara ketukan pintu Gak ada suara lainnya Saya menebak itu adalah Sisi yang mungkin sudah bangun dari tidurnya Pelan-pelan saya buka pintu kamar Setelah benar-benar terbuka Saya gak melihat siapapun dibalik pintu Tapi saya lihat Sisi masih duduk di sofa Dengan posisi yang sama Bedanya Kali ini wajahnya sedikit terlihat lebih jelas Dalam keremangan saya memperhatikan wajahnya Lama-kelamaan kalau saya perhatikan lebih seksama Sekilas wajah itu gak terlihat seperti wajah Sisi Mendadak saya langsung merinding Pelan-pelan saya tutup pintu Dan duduk di tempat tidur Saya merinding ketakutan Tapi tetap mencoba meyakinkan diri sendiri Kalau itu memang Sisi Penasaran Saya langsung ambil HP dan menghubungi Sisi Saya mau memastikan Halo Sisi Kamu lagi dimana? Tanya aku seraya berharap Sisi sedang berada di kamarnya Mas Bri Aku ada di buah batu Memi menginap di rumah temannya Ada apa mas? Itu jawaban Sisi Harusnya saya bisa menebak dari awal Karena kalau saya perhatikan benar-benar Perawakan perempuan yang sedang duduk di ruang tengah itu Terlihat lebih berisi Sedangkan Sisi lebih kecil Ya Itu Teteh ternyata Saya nambah ketakutan setelah berbicara dengan Sisi Ketika masih sedikit sob Tiba-tiba Pintu kembali terdengar seperti ada yang mengetuk pelan Saya tambah ketakutan Ada apa lagi nih? Gak berani mendekati pintu Apalagi membukanya Setelah saya diam Gak lama di pojok tempat tidur Dalam keadaan ketakutan Ketukan pintu berhenti Suara yang muncul berganti menjadi suara tangisan teteh dari ruang tengah Suaranya terdengar pelan dan mengambang Antara ada dan tiada Setelah suara tangisan menghilang Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar sebelah seperti ada yang membuka Dan kemudian Brak! Pintu dibanting sangat kencang Hampir loncat saya mendengarnya Kaget Suaranya keras banget Karena memang kamar itu ada di sebelah kamar saya persis Suara tangisan kembali terdengar Kali ini terdengar dari kamar sebelah Saya makin ketakutan Karena suara tangisan sesekali dibarengi dengan suara barang-barang yang dibanting ke lantai Sesekali teteh tertawa cekikikan juga Beberapa menit serangkaian kejadian itu Mengurung saya di kamar dalam keadaan sangat ketakutan Teteh kenapa Bri? Kok begitu? Saya juga gak tahu Sebelumnya saya gak pernah melihat tetesengamuk itu Akhirnya saya gak tahan Saya lari keluar kamar Berlari ke dalam kamar Doni Setelah masuk kamar Doni saya kaget Karena ternyata ada Nando dan Asep Mereka bertiga tidur di situ Setelah itu kami ngobrol panjang lebar Saat itulah saya tahu Kalau ternyata setelah saya pergi Mereka bertiga plus bangkopral bermain auja board di ruang tengah Pantesan Kegiatan mereka berhenti setelah tete datang dan mulai berinteraksi Ketakutan kumpul-kumpul pun bubar Nanti kapan-kapan saya cerita detail mengenai kegiatan mereka berempat ketika bermain auja Cukup seram Setelah terdengar adian subuh Baru saya berani kembali ke kamar Pencarian ular peliharaan dimulai Ketika pada minggu pagi Memi sampai rumah Mendapati ularnya hilang dari akuarium besar yang tertutup cukup rapat Kemungkinannya sangat kecil untuk ular itu melarikan diri Sekitar jam 12 siang Setelah lelah mencari kesana kemari Kami memutuskan untuk memberanikan diri mencari ke tempat terakhir Di dalam rumah Yaitu kamar kosong sebelah kamar saya Sempat terjadi dorong-dorongan di antara kami Untuk menentukan siapa yang akan membuka pintu kamar Akhirnya saya memutuskan untuk membukanya Pelan-pelan saya membuka pintu Setelah pintu terbuka lebar Baru terlihat kalau kamar dalam kondisi berantakan Sedikit agak gelap juga Karena tirai jendela dalam keadaan tertutup Saya menyalakan lampu kamar Wangi semerbak bunga melati tercium dari dalam kamar Mata kami semua tertuju ke arah tempat tidur Di atas tempat tidur berspray putih itu Melingkar ular piton kesayangan Memi Di sekelilingnya ada beberapa pucuk bunga melati Wajah Memi terlihat sumberi gak melihatnya Kandang ular itu ada di lantai dua Dengan posisi tertutup Kok bisa ular itu sampai ke kamar bawah Siapa yang meletakkan bunga melati di atas tempat tidur dalam kamar itu Gak tahu kenapa Kami gak ada yang bisa menjawabnya Sampai sekarang Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!